Ide bisnis ya? Dari nol. Kalau dari nol, saya akan mencari tahu apa yang saya sukai dan apa yang bisa saya kerjakan. Segala sesuatu harus lihat yang pertama adalah sisi marketing dulu, marketing dan selling. Yang kedua adalah operasional, yang ketiga baru HR-nya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Karin di channel YouTube NLP for Business untuk Indonesia. Nah, kali ini kita mau tanya-tanya sama Coach Arief nih tentang bagaimana sih pikiran seseorang itu bisa membuild suatu bisnis. Sebelum masuk, tapi kali ini kita sampai dulu Coach Arief. Hai Coach. Halo. Sehat Coach. Sehat dong. Glowing banget Coach. Ya, cucu muka ya. Kalau nggak cucu muka nggak glowing dong. Kirain ada skincare khusus nih Coach. Oh, nggak ada. Kalau Anda mau sponsori Sami. Oke Coach, ini aku mau tanya nih Coach. Bagaimana sih Coach caranya kita membuat manajemen strategi bisnis gitu loh. Kalau kita belum ada pemikiran, misalkan aku nih, aku kan masih bekerja ya. Belum ada untuk kepikiran bisnis. Bisa nggak sih kita munculkan ide-ide gitu? Kalau saya paling gampang pertama, kalau mau munculkan sebuah ide bisnis. Ide bisnis ya, dari nol. Kalau dari nol. Kalau dari nol, saya akan mencari tahu apa yang saya sukai dan apa yang bisa saya kerjakan. Oke. Apa yang saya sukai dan apa yang bisa saya kerjakan. Bahkan kalau pro, hal yang saya sukai saya mau kerjakan sampai malam-malam sekalipun. Karena, kan nggak enak ya kalau mengerjakan sesuatu yang kita nggak suka. Tapi karena kita berasumsi cuannya gede. Terpaksa gitu ya. Kita terpaksa ngerjain. Maka hati kita nggak happy. Oke. Jadi percuma. Nah, ini kita suka dulu. Saya kasih contoh. Waktu pertama kali saya membuat perusahaan training. Itu kan yang kerja saya semua kan. Iya. Betul dong. Yang bikin copywriting siapa? Yang bikin desain? Saya. Yang nyebar? Saya. Bikin proposal? Saya. Yang kirim? Saya. Semua saya kan? Cari customer juga ya? Cari customer saya. Kalau saya nggak suka, kaya-kaya mau ngerjain nggak? Nggak. Nah, itu maksudnya. Oh, oke. Jadi, kita tahu dulu. Pertanyaannya, kenapa aku suka dunia training? Nah, itu baru jawabannya. Jadi, makanya kita cari tahu apa yang kita sukai dulu. Berarti kita bisnis dari apa yang kita sukai dulu? Yes. Oke. Ya, itu gampang ya. Nah, bagaimana cara membuat strategi? Kalau saya melihat segala sesuatu, fokus pertama. Kalau UKM ya, beda ya kalau mama manajemen strategi adalah pengusaha sukses. Beda loh. Ini karena strategi beda. Kalau UKM, ngeliatnya ada tiga hal. Segala sesuatu harus melihat yang pertama adalah sisi marketing dulu. Oke. Marketing dan selling. Yang kedua adalah operasional. Yang ketiga baru HR-nya. Oh, oke. HR berarti orang kan? Iya. Lah, bisnis kalau belum punya uang kan nggak mungkin ngerkut orang. Iya. Yang harus kita lakukan adalah fokus tentang cara pemasaran dulu. Gimana caranya produknya laku. Udah, titik. Jualan dulu ya? Jualan dulu. Oke, kode. Pemasaran dulu. Memasarkan dulu. Jadi mau strategi apapun, cari ilmunya mengenai bagaimana strategi pemasaran. Bagaimana siapa yang akan beli. Tentukan target market. Kita hajar di sana dulu. Oke. Ya, sudah nih. Kemudian berarti operasional dong. Iya. Operasional apa? Misalnya contoh, karena saya perusahaan pelatihan berarti bagaimana cara mendeliver, bagaimana capin modul, bagaimana cara buat modulnya, bagaimana caranya buat quiz, bagaimana cara buat gamenya, bagaimana cara paymentnya, bagaimana cara penagihan, dan sampai selesai. Oh, oke. Operasional dong. Iya, betul. Itu kan operasional banget kan? Kalau punya restoran apa berarti? Kalau restoran pertama berarti selling-selling sama marketingnya dulu dong. Gimana cara promosinya, bagaimana produknya biar bisa laku, itu adalah produknya, promosinya marketing. Saya ambil contoh deh, saya menyebut satu merek, gak apa-apa lah ya. Jadi contoh, kopi daung. Iya. Kopi daung, gambar di sini gitu ya. Kopi daung itu katanya perusahaannya sudah 4 tahun, kafeenya. Kafeenya itu tempatnya sebenarnya jauh banget kan? Kari, tempatnya itu di daerah Sukabumi, deket pasar Cikretek, pasar Cikretek, itu dulu tempat yang saya pernah pakai buat pelatihan. Oke. Itu deket dengan tempat yang namanya Santa Monica. Kalau Anda tanya sama saya, itu jauh banget kan? Itu 2 jam setengah lebih dulu. Kok bisa, dia bikin kafe, kafeenya persis di depan Santa Monica, tempat yang dahulu yang pernah saya buat pelatihan di sana. Iya. Dulu aja kalau saya berangkat ke sana aja sampai pesen bus, pesen bus. Sekarang gue bela-belain, gue berangkat ke sana, ternyata ada tol yang bisa tembus 1 jam. Oke. Ya, 1 jam, 1 jam 10 menit, oke lah. Ternyata ketika kita lihat, cara pemasarannya gimana? Ya ampun, Karin. Kalau kita coba-coba ditanya gini ya, produknya dikemas ya dengan bagus? Produk berarti tempatnya, lokasinya dibuat bagus. Kalau kita tanya, kursinya kursi mahal? Tidak. Kursinya itu sama dengan kursi di rumah saya loh. Oke. Yang saya taruh di halaman depan itu. Iya. Mirip banget kan? Cuman bedanya gak, kursinya mejanya sama, itunya sama. Orang makan di situ. Iya. Makanannya murah? Tidak. Makanannya mahal. Pertanyaan, yang beli itu orang siapa? Kalau orang dari sana, belum tentu mau beli mahal. Iya. Produknya, yang beli adalah orang dari luar. Tapi kenapa bisa rame? Karena marketingnya, promosinya di sosial media. Lah, saya kemarin ke sana aja, mereka tuh pada rekaman-rekaman loh. Coach, ke sana geger apa? Media sosial. Nah, oh itu ya. Iya, makanya kenapa? Jadi bisnis yang menarik adalah sosial media. Oke. Masalah makanan enak nomor dua. Iya. Kenapa nomor dua? Ya, marketingnya dulu melakukan. Kalau ditanya, makanan enak? Ya, so far oke lah. Kopinya enak? Ya, so far oke lah. Kopi di mana-mana sama menurut saya. Walaupun makin ada beda-beda tipis dan sebagainya. Secara rasa sama lah. Susunya juga susu yang sama gitu loh. Cuma menang tempatnya aja. Ya, udah dong dua ya. Berarti pemasarannya keren dong? Iya. Makanya kalau mau buat bisnis, pemasarannya dulu. Jangan sampai pemasarannya bagus, makanannya enggak enak. Anjlok ya? Orang yang bawa balik enggak? Iya, enggak. Enggak. Nah, kayak gitu ya. Nah, pinternya lagi adalah yang ngambil sosial medianya, dia pintar banget suka ngambil angle-angle yang menurut saya menarik. Saya enggak tahu waktu jaman Karin dulu pernah pergi, udah ada perosotan apa belum? Belum ada kayaknya. Belum, belum. Tapi udah ada area anak-anak yang lesehan. Oh, bukan. Perosotan dari lantai atas turun ke bawah. Belum ada. Nah, coba lu bikin perosotan. Itu iseng banget kan kerjaannya dia bikin perosotan. Iya. Supaya orang gede main perosotan tuh. Jadi dari lantai dua, turun ke bawah. Main pakai perosotan. Jadi bukan pakai tangga lagi, perosotan. Iya, iya. Nah, hal yang sederhana ketika diambil angle yang bagus, kan hasilnya jadi bagus dong? Iya, betul. Nah, itu maksud saya. Dapet ya? Iya. Kemudian yang kedua, makanan ini cepat apa enggak keluarnya? Cepat. Kalau dia lambat, apa yang terjadi? Komplen. Komplen. Itulah nomor dua operasional. Oke. Bikinlah strategi operasional. Gimana caranya dia? Loh. Kan kemarin kanan bulan puasa ya. Jadi bukannya jam 4 sore. Orangnya sudah datang dari jam berapa? Mereka sudah ada sekitar jam 2, 2.15 sudah pada datang orangnya. Ada duduk aja gitu ya, Coach? Tidak. Orang datang karyawan maksud saya. Oh, oke. Saya ngomong karyawan. Iya. 2.15, ada satu karyawan khusus untuk ngelap meja. Iya. Ngelap kursi kan dari pinus. Iya. Kan pasti banyaknya jatuh-jatuh gitu ya. Ngelap dulu. Udah. Saya pikir, cuman ngelap doang. Ngelap doang. Nggak berapa lama, ada lagi. Yang nyapu pakai sapu lidi. Oke. Buat bersihin yang kayak kebon gitu ya, dibersihin. Nah, abis itu ada lagi pakai sapu hijuk. Oke. Ngebersihin lagi sapu hijuk. Itu operasional atau bukan? Operasional. Kalau nggak pakai operasional, pertanyaan nih. Yang nyapu, yang ngepel sama yang ngelap meja mungkin orangnya sama. Iya. Orang mejanya banyak banget. Itu yang disebut operasional. Oke. Masuk akal ya. Iya. Kemudian, ada yang sudah siap di depan, ada yang lagi berdoa dulu dan sebagainya. Ada orang yang jaga depan dan sebagainya. Itu operasional. Ketika jam 4, mereka buka jam 4. Tank jam 4, jam 4, saya pesen, udah bisa. Operasional nggak? Iya. Coba kalau baru bukanya jam 4. Bukanya jam 4 nih. Sebentar ya, gue lagi rapi-rapi dulu. Itu operasional, jelek. Iya. Ini nggak jam 4. Tank, mereka sudah bisa serve customer. Berarti siap-siapnya berapa lama? Minimal 30 menit. Ya nggak mungkin 2 jam lah. Mungkin 30 menit, 45 menit sebelum warung buka dong. Itu maksud saya. Operasional. Banyak nggak restoran buka jam 8, jam 8 baru siap-siap? Banyak. Makanya kenapa bisnisnya jadi nggak laku kan? Iya. Ya itu maksud saya. Itu yang disebut operasional. Excellent in marketing, excellent in operasional. Setelah itu, excellent di HR. Perekrutan karyawan, cara ngelayanin, bagaimana cara menyapa. Dan mereka semua bisa megang handphone loh. Bisa megang moto loh. Kenapa? Karena tempat itu, tempat yang bagus estetiknya. Maka mereka semua, karyawannya diberi pelatihan. Kayaknya ya, ini dugaan saya. Atau bener apa nggak. Kalau mungkin kopi daun ada di sini, mungkin bisa kasih jawaban. Saya curiga mereka semua dikasih pelatihan untuk bagaimana cara moto. Jadi biar nggak ngeblur ya kot? Bukan nggak ngeblur, tapi pemandangannya juga dapet, cakep. Karena orang moto bisa. Adik juga bisa moto, bagus belum tentu. Kan gitu loh maksudnya. Jadi artinya mereka dibuat excellent bagaimana cara motonya. Gimana angle-nya. Mereka bukan cuma sekedar foto, karena dia tahu. Ketika dia ngambil angle-nya salah, maka nama efeknya ke kopi daunnya akan berada kempak. Iya, betul. Itu. Oke, good. Menarik ya? Iya. Nah, itu berarti bikin strategi HR-nya. Tapi kalau kita ngomong bisnis, ya beda lagi. Kalau bisnis, strateginya, kalau bisnis sudah jadi ya. Yang dilihat adalah pertama kalau saya ngeliatnya adalah visi-misi dulu. Apa visinya perusahaan? Apa misinya? Kemudian baru saya fokus kepada tiga hal tadi. Oke. Tiga hal tadi saya fokuskan. Jadi tiga itu apa yang harus saya lakukan, kegiatannya. Nah, makanya kenapa kalau misalnya korporat, kita fokus banget nih di bagian sales marketingnya. Iya. Iya dong, operasionalnya disiapin. Iya dong, HR-nya juga disiapin kan, diperbaiki. Nah, itu. Jadi tiga-tiganya itu kita harus excellent. Makanya kalau ditanya, perusahaan idealnya apa? Orang yang ngurusin sales marketingnya harus ada yang expert. Orang yang operasional harus ada yang expert. HR-nya pun harus ada yang expert. Kalau tiga-tiganya ada expert, perusahaan udah bisa jalan sendiri tanpa kita. Itulah kata kuncinya. Itu harus berjalan bersamaan atau kita bisa satu-satu dulu? Satu-satu. Pasti yang perusahaan pertama, ngapain kita fokus-fokus tentang HRD dulu? Kalau belum ada penjualan. Penjualan aja belum ada. Makanya fokusnya biasanya jualan dulu, cari order dulu. Itu aja mungkin yang expert sih kamu. Oke Coach, nah ini aku mau bagi-bagi e-book nih Coach. Jadi ada untuk tiga cara untuk mengatasi mental block. Jadi teman-teman tinggal klik link di deskripsi ataupun di kolom komentar pertama. Nanti tinggal ada nama, email, dan nomor HP. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengikuti pelatihan NLP, bisa di klik link nlpleadershipindonesia.com. Di sana akan ada pelatihan NLP di batch 23. Nah, kalau misalkan mau mengikuti pelatihan di Corporal Consulting, bisa kunjungi di website www.corporalconsulting.com. Nah, menurut aku untuk topik kali ini sudah cukup nih Coach. Nanti kita tanya-tanya lagi ya. Oke Coach, dan saya Karin. Dan saya Coach Antoninis Arief. NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.